Bab 896 Dalam Jangkauan Bas Dengung Sebuah gua yang luas dipenuhi dengan asap pekat yang sedikit menggeliat, seolah-olah ada suara mendengung halus yang keluar darinya. Asap itu adalah esensi paling murni dari energi spiritual. Bahkan seorang penguasa kelas satu pun tidak dapat memurnikan sehelai kecilnya, bahkan jika mereka diberi waktu satu bulan. Jadi, seseorang dapat melihat energi spiritual yang sangat besar yang terkandung di dalam gua. Di dalam gua yang sunyi, asap yang merembes tiba-tiba berdesir, seolah-olah sebuah pusaran muncul di kedalaman dan asap menghilang di sepanjang pusaran. Di ujung pusaran, samar-samar terlihat sosok seperti batu besar yang sedang duduk dengan tenang. Asap telah memasuki tubuhnya melalui hidungnya. Sosok itu secara alami adalah Muchen, yang sedang berusaha menerobos ke alam berdaulat tingkat 5. Seiring dengan semakin banyaknya asap yang masuk ke dalam tubuhnya, kulit Muchen mulai memerah dan memanas. Butiran keringat keluar dari pori-porinya. Tapi saat itu bersentuhan dengan kulitnya yang panas, butiran keringat itu mengeluarkan suara mendesis saat menguap. Alis Muchen berkerut erat, karena esensi energi spiritual dalam pelet asal jatuh tidak semudah yang dia harapkan. Itu karena energi spiritualnya terlalu murni, jadi dia harus mengencerkannya dengan energi spiritualnya sendiri, jika dia ingin berhasil menyerap semuanya sebelum mengintegrasikannya ke dalam laut berdaulat dan mengubahnya menjadi energinya. Namun, prosesnya terlalu lambat. Muchen, yang sedang dalam kultifasinya, mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, ketika dia mencoba memurnikan esensi energi spiritual, dia dengan cepat merenung. Menurut perkiraannya, dia akan membutuhkan hampir dua bulan baginya untuk menyerap 20 ribu pelet asal jatuh. Waktu itu jelas berada dalam jangkauan penerimaan Muchen. Tapi dia tidak lagi berada di Istana Sembilan Neter, dia berada dalam perang perburuan yang sangat berbahaya dan apapun bisa terjadi di sini. Belum lagi apakah mereka bisa menunggu selama dua bulan, situasi variable yang bisa terjadi dalam dua bulan itu cukup untuk menyebabkan kultifasinya gagal. Jika situasinya lebih serius, maka dia bahkan akan menderita serangan balik dari energi spiritualnya sendiri. Oleh karena itu, dia harus mempersingkat periode waktu ini. Tapi itu jelas bukan tugas yang mudah. Muchen telah mengintegrasikan api abadi ke dalam energi spiritualnya sendiri, jadi kecepatan pemurniannya lebih cepat daripada orang biasa. Tapi itu masih belum cukup, jadi orang bisa melihat betapa sulitnya memurnikan esensi energi spiritual di pelet asal jatuh. Mengenai penyulingan, energi api jelas lebih efektif. Jadi jika Muchen ingin meningkatkan kecepatan pemurniannya, maka dia hanya bisa menggunakan api yang lebih dahsyat untuk meningkatkan kecepatannya. Tetapi tidak mudah untuk mencapai hal ini, karena dia hanya mengintegrasikan api abadi ke dalam energi spiritualnya. Meskipun petir hati iblis nether juga bisa memiliki beberapa efek untuk pemurniannya, itu lebih rendah daripada api abadi dalam hal pemurnian energi spiritual berdasarkan karakteristiknya. Nyala api lainnya. Tepat ketika Muchen merenung di dalam hatinya, sebuah ide muncul di benaknya setelah beberapa waktu berlalu. Tak lama kemudian, dengan kemauan pikirannya, dia telah memasuki laut berdaulatnya. Di dalam laut kedaulatan yang megah, energi spiritual yang tak terbatas bersiul dari berbagai lapisan ombak. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler dan ini adalah asal mula energi bagi setiap ahli alam berdaulat. Energi spiritual terbentuk menjadi sosok Muchen di atas laut berdaulat, sambil melihat laut berdaulat yang megah sebelum mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada sejumlah energi spiritual yang terus mengalir dan sedang dimurnikan menjadi esensi energi spiritual sebelum bergabung ke dalam laut berdaulat. Tapi Muchen tidak puas dengan kecepatan ini. Ayo kita coba. Muchen merenung sejenak, lalu dia dengan tegas mengertakan gigi tanpa ragu-ragu. Tangannya tiba-tiba berubah dengan bayangan menjadi segel yang aneh. Dengung. Bas. Seiring dengan perubahan segel Muchen, ombak yang dahsyat terangkat di laut berdaulat saat energi spiritual yang tak terbatas bersiul sebelum berkumpul di langit. Pengumpulan energi spiritual berlangsung selama 10 tarikan napas, sebelum sebuah pagoda hitam besar muncul di atas laut berdaulat. Pagoda hitam itu tampak kuno dan kokoh, sambil memancarkan gelombang yang kuno namun misterius. Muchen sudah tidak asing lagi dengan benda ini, karena itu adalah pagoda sembilan lapis yang sudah lama tidak digunakan oleh Muchen. Itu adalah objek yang dia peroleh dari seni pagoda besar, tetapi Muchen tidak dapat sepenuhnya menganalisis seberapa kuat dan misteriusnya itu. Saat itu, di benua surga utara, ibunya telah muncul dalam bentuk tubuh spiritual dan dapat memurnikan penguasa naga kuning bersama dengan tubuh surgawi penguasa, mengintimidasi banyak ahli. Meskipun Muchen juga bisa mencapainya sekarang, tidak mungkin untuk membandingkan kekuatan pagoda miliknya dengan tubuh spiritual itu. Tapi, meski begitu, itu menunjukkan betapa kuatnya pagoda sembilan lapis itu. Tetapi ketika Muchen tiba di wilayah utara, dia tidak sering menggunakannya. Itu karena, saat itu, ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Langit Utara, Lingxi telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan pagoda sembilan lapis begitu saja sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia ketahuan, maka hal itu mungkin akan menarik bencana baginya. Itu karena pagoda sembilan lapis ini berkaitan dengan klan misterius tempat ibunya berasal. Dengan kekuatan Muchen saat ini, dia jelas masih belum memenuhi syarat untuk berhubungan dengan klan misterius itu. Muchen berdiri di langit dan diam-diam memandangi pagoda sembilan lapis, lalu mengerutkan bibirnya dan perlahan-lahan menangkupkan tangannya. Mungkin kekuatannya masih belum mencukupi saat ini, tapi dia bisa merasakan pertumbuhannya sendiri. Hampir dua tahun yang lalu, ketika dia tiba di wilayah utara, dia hanyalah seorang penguasa kelas 1 dan dia bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawi penguasa sendiri. Tapi saat ini, dia sudah berusaha untuk menerobos ke alam berdaulat tingkat 5. Lebih jauh lagi, berdasarkan kemampuannya dan kekuatan kehendak pertempuran, dia bahkan tidak akan takut pada Soverein kelas 6. Pertumbuhannya sangat cepat, jadi dia yakin bahwa akan ada suatu hari di mana dia yang dulu lemah bisa tumbuh menjadi seorang ahli sejati. Pada saat itu, baik itu klan Dewa Luo atau klan misterius milik ibunya, dia tidak perlu takut pada salah satu dari mereka. Dia yakin bahwa dia bisa berdiri di dunia ini bersama dengan banyak kultifator lainnya. Dia hanya butuh waktu. Huff! Muchen menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosinya yang melonjak. Dia mengarahkan pandangannya ke Pagoda Sembilan Lapis yang baru saja dia panggil. Dengan kekuatannya saat ini, Pagoda Sembilan Lapis yang dia panggil tidak hanya lebih besar dari sebelumnya, bahkan lebih halus dengan naga yang diukir di setiap tingkat pagoda. Seluruh pagoda hitam itu tampak lebih misterius dan bergengsi. Muchen menatap Pagoda Sembilan Tingkat, lalu perlahan-lahan membentuk segel. Seiring dengan perubahan segelnya, naga-naga yang diukir di Pagoda Sembilan Lapis mulai menyala. Mengaum Auman naga yang menggetarkan langit dan bumi tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Pagoda Sembilan Lapis tampak cemerlang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat banyak naga emas terbang keluar. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, ada lebih dari 30 naga emas yang terbang keluar dan menyerbu masuk ke dalam pagoda. Mendesis Mendesis Ketika naga-naga besar itu menyerbu masuk ke dalam pagoda, mereka berubah menjadi api keemasan dan berkumpul menjadi satu. Api telah meresap ke dalam pagoda, seolah-olah bisa membakar apapun di dunia ini, memancarkan riak yang sangat sombong. Api itu adalah api abnormal dari Pagoda Sembilan Lapis yang dibutuhkan Muchen. Api yang sombong seperti itu, efeknya pasti cukup bagus untuk memurnikan esensi energi spiritual. Muchen melihat api emas di Pagoda Sembilan Lapis. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, Pagoda Sembilan Lapis yang dia bentuk jelas lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika dia menggunakan Pagoda Sembilan Lapis, hanya ada lima naga emas. Sekarang, jumlahnya enam kali lebih banyak dari itu. Dan saat itu, ketika ibunya menggunakan Pagoda, ada ratusan naga emas. Sepertinya ada kesenjangan antara dia dan ibunya. Leluhur arai spiritual, yang sebanding dengan penguasa surgawi, memang menakutkan. Muchen menggelengkan kepalanya, menahan desahan di dalam hatinya. Dengan kehendak pikirannya, ruang angkasa terkoyak di atas laut berdaulat saat asap biru bergulung bersiul. Rasanya seperti datangnya hari penghakiman. Bas, bas, Pagoda Sembilan Lapis berdengung dan bergetar. Itu membumbung tinggi ke langit dengan kendali Muchen, lalu tubuh pagoda bergoyang lembut, sebelum kekuatan hisap yang menakutkan meledak. Wash, wash, gulungan asap biru bersiul itu ditarik olehnya seperti banyak naga yang menyerbu ke dalam Pagoda Sembilan Lapis. Mendesis, mendesis, api keemasan di Pagoda Sembilan Lapis mulai berubah menjadi ganas dan kemudian menyerbu keluar, menyelimuti asap biru yang telah memasuki pagoda, dan melepaskan suhu yang menakutkan tanpa ragu-ragu. Asap biru melonjak saat terbelah. Asap biru bergulung dengan energi spiritual murni, seperti arus yang meletus. Gemuruh. Pagoda Sembilan Lapis bergetar, sebelum banyak arus energi spiritual mengalir dari Pagoda Sembilan Lapis saat asap biru terus memasukinya. Asap tersebut bergemuruh saat menyatu dengan laut berdaulat di bawahnya. Oleh karena itu, seluruh laut berdaulat melonjak dengan keras. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat terus-menerus bersiul saat laut berdaulat yang sangat besar melonjak untuk waktu yang lama, sebelum mulai meningkat. Menyaksikan pemandangan ini, Mu Chen akhirnya merasa sangat lega dan dengan lembut tersenyum, sebelum duduk. Dengan bantuan Pagoda Sembilan Lapis untuk membantunya dalam penyempurnaan, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu sekarang. Alam Berdaulat Tingkat 5 berada dalam jangkauannya. N. Bab 897 memvisualisasikan kesengsaraan petir. Dengan bantuan Pagoda Sembilan Lapis, masalah Mu Chen memurnikan 20 ribu pelet asal jatuh sudah ada dalam bentuk. Selain itu, yang membuat Mu Chen merasa lega adalah kenyataan bahwa Pagoda Sembilan Lapis hanya membutuhkan pemeliharaan energi spiritual untuk terus ada. Dia juga tidak perlu berjaga-jaga, yang menghemat banyak waktu. Itu karena, sementara dia mengandalkan Pagoda Berlapis Sembilan untuk memurnikan pelet asal jatuh, dia bisa mulai mempelajari teknik visualisasi sembilan kesengsaraan petir yang dia peroleh di reruntuhan kematian. Di dalam gua, asap biru pekat meresap, untayan asap biru yang mengandung esensi energi spiritual adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa kelas 6 pun akan mendambakannya. Mu Chen dengan tenang duduk jauh di dalam gua di bawah selubung asap biru pekat. Dia mempertahankan ekspresi tenang, seperti batu besar tanpa gerakan. Dia telah meninggalkan tugas memurnikan esensi energi spiritual ke Pagoda Sembilan Lapis sementara teknik visualisasi sembilan petir muncul di benaknya. Gemuruh. Ketika teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir muncul, gemuruh guntur yang dalam bergema di benak Mu Chen. Gemuruh guntur itu seperti kekuatan sihir aneh yang secara bertahap menyebabkan kesadaran seseorang menjadi kabur. Tapi gangguan dari gemuruh yang menggelegar itu bisa sepenuhnya diabaikan oleh Mu Chen. Dia telah menyempurnakan petir jantung iblis neter, petir inkorporeal yang mengandalkan raungan gemuruh untuk menyebabkan gangguan, yang secara praktis kebal terhadap Mu Chen. Dia menahan pikirannya sebelum dia melirik teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir. Seketika, ada suara kuno yang bergema dari raungan gemuruh, suara bergensi yang akan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Teknik visualisasi sembilan kesengsaraan petir dibagi menjadi sembilan kesengsaraan. Membentuk penjara petir dengan kemauan. Menderita sakit petir yang tak berkesudahan untuk memurnikan kemauan Anda. Dan, pada akhirnya, menarik kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir dibagi menjadi sembilan kesengsaraan, yang satu lebih kuat dari yang lain. Melewati sembilan kesengsaraan akan menyiratkan teknik yang dipraktekan dengan sangat sempurna dan dapat memerintahkan jutaan kehendak untuk menghadapi penguasa surgawi. Suara kuno itu bergema di dalam pikiran Mu Chen dan suara yang menggelegar menyebabkan Mu Chen sangat terpana. Melewati sembilan kesengsaraan akan memungkinkan seseorang dengan mudah dapat memerintahkan jutaan battle wheels. Betapa menakutkannya itu. Hati Mu Chen bergetar dan agak sulit baginya untuk mempercayai betapa kuatnya itu. Saat ini, dia hanya bisa mengendalikan battle wheel sebanyak 20 ribu hingga 30 ribu dan itu sudah mencapai batasnya. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya jika dia memerintahkan jutaan battle wheel. Pada saat itu, dia mungkin-mungkin seperti yang dikatakan dalam legenda, dia tidak perlu mengenal rasa takut, bahkan ketika menghadapi para ahli puncak dari dunia seribu dewa. Jika seseorang berhasil mengembangkan jalur master formasi pertempuran hingga batasnya, dia akan bisa berdiri di atas piramida. Dia menenangkan keterkejutan di dalam hatinya dan mulai membenamkan diri dalam metode kultivasi teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir. Teknik ini sangat samar dan hanya mereka yang memiliki kehendak yang kuat yang dapat membaca dan menganalisisnya. Jika kemauannya terlalu lemah, akan sangat sulit baginya untuk membacanya. Tapi kehendak Muchen melebihi kehendak orang biasa, jadi ketika dia selesai membaca teknik visualisasi sembilan kesengsaraan petir, dia merasakan rasa sakit yang menusuk di benaknya. Perasaan itu bahkan lebih menyakitkan daripada memerintahkan battle wheels dari lima pasukan untuk menjalani pertempuran yang intens. Muchen dalam hati menamparkan bibirnya untuk menanggapi hal itu. Tidak heran mengapa battle formation master sejarang terjadi. Belum lagi kelangkaan teknik kultivasi, hanya dengan membacanya saja sudah memiliki pijakan yang tinggi. Jadi, bahkan jika orang biasa berhasil mendapatkannya, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk membudidayakannya. Dan dengan semua blokade ini, tidak mengherankan jika master formasi pertempuran jumlahnya sangat sedikit. Tetapi bahkan jika membaca teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir saja sudah sangat merepotkan, begitu dia berhasil menyelesaikannya, Muchen tidak bisa menahan nafas. Teknik visualisasi ini sangat aneh. Itu karena, jika dia ingin mengembangkan teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir, dia harus memvisualisasikan penjara petir di benaknya dengan keinginannya dan memasukinya untuk dimurnikan oleh petir. Tidak jarang berkultivasi dengan petir di dunia seribu dewa. Banyak teknik kultivasi yang dikaitkan dengan petir membutuhkannya. Tapi kehendak itu sendiri tidak berbentuk, jadi bagaimana dia akan memurnikannya dengan petir. Oleh karena itu, dia perlu memvisualisasikan penjara petir dalam pikirannya dan menenggelamkan keinginannya di dalamnya, kemudian menggunakan petir yang divisualisasikan untuk menyerang keinginannya sendiri, sehingga memperkuat keinginannya dalam prosesnya. Muchen belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi ini sebelumnya. Dalam istilah awam, apa yang disebut, visualisasi, mirip dengan bermimpi. Menciptakan sesuatu yang tidak ada. Dan menggunakan hal yang tidak ada itu untuk mencapai efek menyempurnakan kehendak pertempurannya. Bahkan dengan ketenangan Muchen, butuh waktu lama baginya untuk perlahan-lahan pulih dari metode kultivasi yang aneh ini. Tak lama kemudian, dia tersenyum pahit, karena dia tidak tahu senior mana yang begitu sesat untuk menciptakan teknik kultivasi yang luar biasa. Selain itu, jika dia ingin mengembangkan teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir ini, dia akan membutuhkan sejumlah kompatibilitas dengan petir. Itu karena, hanya dengan memiliki kompatibilitas, dia dapat memunculkan efek pemurnian dari penjara petir. Terdapat berbagai visualisasi petir yang berbeda dalam penjara petir. Demikian juga, hanya dengan memvisualisasikan petir yang memiliki kompatibilitas tertinggi, akan memiliki efek pemurnian terbesar. Dan berdasarkan hal ini, Mu Chen akhirnya mengerti mengapa dia memiliki kecocokan yang tinggi dengan teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir ini. Itu pasti karena dia pernah menyatu dengan petir jantung iblis netter. Jadi ketika dia memvisualisasikan penjara petir, dia bisa memvisualisasikan petir hati iblis netter. Bagaimanapun, dia pernah menyatu dengan petir hati iblis netter, jadi tidak ada komentar di antara kompatibilitas mereka. Jadi jika dia bisa memperbaiki keinginannya dengan itu, itu akan memiliki efek yang cukup baik. Saat dia memikirkannya, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan beruntung dalam hati. Sepertinya teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir ini memang yang paling cocok untuknya. Tidak heran mengapa dia dipilih olehnya. Namun demikian, tidaklah mudah untuk memvisualisasikan penjara petir. Hal itu memerlukan banyak cara yang aneh dan yang paling sulit adalah visualisasi penjara petir yang tersisa di benaknya, dan tidak menghilang setelah visualisasi selesai. Jika tidak, jika dia perlu memvisualisasikan penjara petir setiap kali dia berkultivasi, maka dia mungkin tidak akan mau berkultivasi. Dan untuk hal-hal yang dia visualisasikan untuk ditinggalkan, itu melibatkan banyak faktor. Kesulitan adalah sesuatu yang bahkan membuat Mu Chen merasa pusing. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak mudah untuk melacak jalur seorang master formasi pertempuran. Tapi mencapai langkah ini, dia pasti tidak bisa menyerah, tidak peduli betapa mustahilnya itu. Butuh usaha keras baginya untuk mendapatkan teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir, jadi akan menyianyiakan harta karun jika dia menyerah. Saat dia merenungkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menjaga pikirannya dan membersihkannya dari pikiran lain, sesuai dengan teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir. Tidak ada yang tahu berapa lama dia mempertahankan kondisi kosong dan pada saat tertentu, pikiran Mu Chen menjadi putih bersih. Dia bahkan lupa diri dan itu juga merupakan langkah yang sangat berbahaya. Karena, menurut teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir, ada risiko dia menghapus kesadaran dirinya. Dan jika dia menghapus kesadaran dirinya, maka dia mungkin tidak akan bisa bangun lagi. Tapi untungnya, Mu Chen sudah siap. Ketika pikirannya berangsur-angsur mengosongkan, kemauan yang bersembunyi di kedalaman kesadarannya mulai terbangun, suatu bentuk kebangkitan diri. Mu Chen mengendalikan keinginannya dan mulai memvisualisasikan gemuruh. Dalam pikirannya yang kosong, raungan gemuruh tiba-tiba terdengar, menyebar ke arah kegelapan saat bergema. Dengan raungan gemuruh, muncul kilatan petir. Seperti menciptakan dunia, wasiat Mu Chen mengatakan bahwa harus ada kilatan petir dan karenanya, petir berkedip-kedip dalam kegelapan. Saat kilatan petir muncul, kilatan petir juga akan muncul. Gemuruh. Saat kilat berkedip, tepat ketika Mu Chen memvisualisasikan petir, gemuruh petir di benaknya menjadi lebih kuat dan gemuruh itu membuat Mu Chen keluar dari kondisi ini. Ketika keinginannya terlempar dari pikirannya, kesadaran Mu Chen pulih dan semua informasi mengalir ke otaknya. Dia tanpa daya melemparkan bibirnya ke samping. Upaya pertama dia memvisualisasikan penjara petir telah berakhir dengan kegagalan. Mu Chen merasa tertekan karenanya, karena dia akan meremehkan metode kultivasi master formasi pertempuran terlalu banyak jika penjara petir dapat dengan mudah divisualisasikan. Karena saya gagal, maka mari kita lanjutkan. Mu Chen tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tersenyum. Tanpa ragu-ragu, kondisi pikirannya menjadi tenang saat dia menenangkan pikirannya, memasuki kondisi kosong sekali lagi. Karena usaha pertama gagal, maka dia akan mencobanya 10 kali, 100 kali atau bahkan 1000 kali. ia menolak untuk percaya bahwa ia tidak akan mampu memvisualisasikan penjara petir setelah ribuan bahkan ratusan kali mencoba. 9 teknik visualisasi kesengsaraan petir, kita akan lihat siapa yang bertahan lebih lama. N. Bab 898 menempa kemauan. Bas. Dengung. Di dalam gua luas yang diselimuti asap biru pekat, asap biru itu sedikit berdesir. Di kedalaman gua, ada kekuatan hisap yang kuat yang memancar darinya yang menyedot helayan asap biru itu, olah-olah itu telah membentuk pusaran asap biru. Di tengah pusaran, sosok Muchen dengan tenang duduk seperti batu besar. Tubuhnya saat ini seperti jurang tak berdasar yang tanpa henti melahap asap biru itu ke dalam tubuhnya. Uff. Uff. Seiring dengan lebih banyak asap biru yang mengalir ke tubuhnya, kulit Muchen menjadi semakin merah dan panas sebelum pakaiannya berubah menjadi abu dengan suara mendesis. Namun, Muchen tetap tidak bergerak, bahkan ketika pakaiannya telah menjadi abu tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Itu karena dia telah memasuki kondisi kultivasi yang dalam. Selain itu, dia telah mengosongkan pikirannya, yang memungkinkannya untuk berada dalam kondisi kultivasi yang melupakan diri sendiri. Dia terus-menerus berusaha memvisualisasikan penjara petir di bawah kondisi kosong itu. Gemuruh. Pada saat ini, pikiran Muchen berbeda dari biasanya. Kegelapan tanpa henti menyebar di benaknya dan gemuruh petir yang keras bergema dengan keras. Mendesis. Di tengah gemuruh-gemuruh, kilatan petir sesekali melesat melintasi kegelapan saat atmosfer yang tertekan dan penuh kekerasan menyebar. Tidak yakin berapa banyak kegagalan yang dia buat, Muchen akhirnya memiliki beberapa skala untuk memvisualisasikan penjara petir. Meskipun masih belum berhasil, penjara petir secara bertahap mulai terbentuk. Sekarang penjara petir sudah memiliki bentuk, Muchen hanya perlu menyempurnakannya secara menyeluruh. Karena penjara petir sudah terbentuk, dia hanya perlu menyempurnakan keinginannya dengan petir di dalamnya. Saat kehendak Muchen berputar, awan petir di penjara petir yang gelap tiba-tiba bergulung dan awan petir mulai bergesekan dengan cepat satu sama lain. Gesekan dari awan petir telah menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam awan petir. Gemuruh. Gemuruh guntur semakin dahsyat, kemudian terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Awan guntur terkoyak dan petir yang kira-kira setebal beberapa lusin kaki bergemuruh sambil terus menyebar. Petir itu secara alami adalah petir jantung iblis nether. Itu hanya satu kali percobaan dan Muchen telah berhasil memvisualisasikan petir jantung iblis nether. Jelas, itu karena dia menyempurnakan petir jantung iblis nether. Lagi pula, jika seseorang ingin menggambar harimau, dia harus melihat harimau terlebih dahulu. Jika seseorang bahkan tidak mengetahui penampilan harimau, maka secara alami tidak mungkin untuk menggambarnya. Itu sama untuk visualisasi juga, jika Muchen tidak melihat petir jantung iblis nether dan mengalami karakteristiknya, dia tidak akan bisa memvisualisasikan petir jantung iblis nether yang sebenarnya dan mendapatkan efek pemurnian kehendaknya. Namun, itu hanya satu sambaran petir hati iblis nether. Jelas tidak mungkin untuk mengaktifkan penjara petir hanya dengan satu baut. Muchen masih harus memvisualisasikan lebih banyak nether demon heart lightning untuk mengisi penjara petir. Dengan target, Muchen tidak lengah dan mulai memvisualisasikan lagi. Seketika, gemuruh petir yang dasyat bergema di penjara petir yang gelap sekali lagi. Saat awan petir bergesekan satu sama lain, satu petir yang tidak berwujud satu demi satu mulai muncul. Secara alami merupakan pekerjaan yang cukup besar untuk mengisi penjara petir dan waktu yang dibutuhkan tidak akan singkat. Oleh karena itu, Muchen telah mengalami proses yang kering dan membosankan dalam memvisualisasikan petir jantung iblis netter. Dia telah mengusir semua pikiran lain di benaknya, dengan fokus untuk memvisualisasikan petir jantung iblis netter. Ketika kemauannya habis, dia akan berhenti dan bermeditasi untuk memulihkan diri. Ketika dia pulih, dia akan mulai memvisualisasikan lagi. Dia telah kehilangan konsep waktu dan tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Dia hanya tahu bahwa dia harus terus memvisualisasikan sampai penjara petir benar-benar terbentuk dalam pikirannya. Sedangkan mengenai konsep waktu, ia sudah sepenuhnya melupakannya. Waktu sepertinya telah membeku. Mucen tidak tahu berapa kali dia melakukan meditasi untuk memulihkan keinginannya. Mungkin dia telah melakukannya seribu kali atau bahkan lebih. Jika itu adalah seseorang tanpa hati yang teguh yang melakukan visualisasi, mereka pasti sudah gila. Tetapi karena tahun-tahun kultivasinya yang pahit, itu efektif pada saat yang genting ini. Ketekunannya telah memaksanya untuk bertahan dalam proses yang kering dan membosankan, daya tahannya juga telah terbayar, karena penjara petir mulai terisi gemuruh. Skala dalam penjara petir yang gelap tak terlukiskan saat awan petir memenuhinya. Petir hati iblis netter yang tak berbentuk bersiul di langit. Adegan itu mirip dengan hari kiamat. Jika adegan ini muncul di dunia luar, mungkin siapapun yang berada di bawah kultivasi alam berdaulat bumi tidak akan berani memasukinya dengan santai. Setelah sekian lama visualisasi, penjara petir akhirnya terbentuk dan menunjukkan betapa kejam dan ganasnya penjara itu. Kehendak Muchen mengembara di penjara petir dan dia bisa merasakan bahwa dengan kehendak dari niatnya, netter demon heart lightning di penjara petir akan melancarkan serangan sesuai keinginannya, menyempurnakannya. Dia akhirnya mencapai langkah paling penting dalam mengembangkan teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir. Tentu saja, langkah selanjutnya juga sangat penting. Itu karena Muchen harus mempertahankan penjara petir ini. Jika tidak, jika keinginannya keluar dari tempat ini, maka penjara petir akan menghilang, dan jika dia ingin berkultivasi, dia harus membuat penjara petir dari awal lagi. Setelah mengalami betapa sulitnya membuat penjara petir, Muchen mengerti bahwa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia tidak mampu menghabiskan banyak energi dan waktu untuk membuat penjara petir lagi setiap kali dia berkultivasi. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan langkah yang paling penting untuk menstabilkan penjara petir dalam pikirannya. Dan menurut teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir, itu dikenal sebagai prisonisasi. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mencapai langkah ini, karena penjara petir ini lahir dari kehendak Muchen. Oleh karena itu, selama kehendaknya bisa tetap berada di sini, maka penjara petir tidak akan hilang. Tapi kehendak Muchen harus kembali ke tubuhnya dan tidak bisa tetap di sini. Jika itu masalahnya, maka tubuhnya akan mati. Dan solusinya tidak terlalu sulit. Selama dia memisahkan sebagian dari kehendaknya sendiri untuk tetap berada di sini, keberadaan penjara petir akan dipertahankan. Tapi itu adalah metode biasa, sedangkan teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir memiliki metode yang unik. Yaitu benih kehendak. Memisahkan hampir setengah dari kehendaknya menjadi benih untuk tetap berada di penjara petir. Namun secara umum, itu adalah metode yang sangat menyimpang, karena kehendaknya akan melemah dengan metode ini. Lebih jauh lagi, benih kehendak mengharuskannya untuk memisahkan setengah dari kehendaknya, jadi seberapa besar kehendaknya akan dilemahkan. Tetapi meskipun itu adalah metode yang sesat, itu juga sangat brilian pada saat yang sama. Benih kehendak yang tertinggal di penjara petir dapat disempurnakan oleh penjara petir setiap saat. Itu juga berarti bahwa meskipun separuh kehendak Muchen yang lain tidak masuk ke dalam penjara petir, benih kehendak yang dia tinggalkan juga akan dimurnikan dan menjadi lebih kuat. Melihat ke depan, itu jelas merupakan investasi yang sangat menguntungkan, hanya saja dia membutuhkan keberanian. Tapi yang jelas, Muchen tidak kekurangan keberanian. Oleh karena itu, dia telah membagi kehendaknya menjadi dua tanpa ragu-ragu. Ketika keinginannya terbelah, rasa sakit yang hebat menyebar di dalam pikirannya. Pada saat berikutnya, agak sulit bagi Muchen untuk mempertahankan keadaan ini, karena keinginannya hampir hilang dari pikirannya. Tapi untungnya, ketekunannya cukup bagus, jadi dia berhasil bertahan selama rasa sakit yang luar biasa, menghindari skenario di mana usahanya sebelumnya sia-sia. Di penjara petir, separuh kehendak Muchen yang lain disembunyikan di petak awan petir ini, sebelum perlahan-lahan berkumpul dan tetap di sini. Gemuruh. Di kedalaman awan petir, petir berkedip-kedip dan menyambar di luar kehendak dengan frekuensi yang konstan. Seiring dengan setiap serangan petir, dia bisa melihat gumpalan kehendak itu menjadi lebih halus. Setelah entah berapa kali pemurnian, separuh kehendaknya yang lain secara samar-samar terbentuk menjadi gumpalan tak berbentuk seukuran ibu jari. Benih kehendak akhirnya terbentuk. Bagian yang tersisa dari wasiat Muchen melihat ke arah benih wasiat dan merasa sangat lega. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika wheelsit terbentuk, ada perubahan aneh di penjara petir ini yang sepertinya tidak lagi menjadi ilusi. Sukses! Kehendak Muchen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan niat dari keinginannya, keinginannya mulai menghilang dan keadaan kosong dari pikirannya berangsur-angsur menghilang juga. Di atas laut berdaulat, siluet Muchen yang dibentuk dengan energi spiritual akhirnya, perlahan membuka matanya setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika dia membuka matanya, banyak informasi yang telah diblokir olehnya menyembur keluar pada saat ini ketika keinginannya telah mendapatkan kendali atas tubuhnya sekali lagi. Saya telah berkultivasi selama sebulan. Memahami potongan-potongan informasi itu, Muchen diam-diam merasa lega. Di dunia sadarnya, dia merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hanya sebulan telah berlalu di dunia luar. Tapi untungnya, ada kembalinya proses yang kering dan membosankan. Dia samar-samar bisa merasakan sesuatu yang lain di dalam pikirannya yang tampaknya tidak penting. Itu adalah sensasi yang sangat aneh. Huff! Tepat ketika Muchen merasakan hal itu di benaknya, dia tiba-tiba berseru kaget dengan keheranan di wajahnya. Itu karena dia menyadari bahwa, meskipun telah memisahkan setengah dari keinginannya untuk membentuk wheelsit, keinginannya jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Hanya dalam waktu satu bulan, ada peningkatan besar pada kehendaknya. N. Bab 899 Akhir Pengasingan Di atas laut berdaulat, siluet Muchen duduk di langit dengan wajahnya yang penuh dengan keterkejutan. Kejutan itu secara alami datang dari peningkatan besar dari kehendaknya. Secara umum, kehendaknya seharusnya sangat lemah sekarang setelah dia membaginya menjadi dua. Namun kenyataan telah memberinya kejutan. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, tidak hanya kehendaknya tidak melemah, malah semakin kuat. Sepertinya satu bulan memvisualisasikan penjara petir telah memberikan dorongan besar pada kemauan saya. Muchen bergumam pada dirinya sendiri dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Dia akhirnya memahami manfaat besar dari teknik kultivasi kemauan. Di masa lalu, Muchen tidak memiliki cara untuk meningkatkan kemauannya dan hanya bisa mengandalkan beberapa kesempatan untuk memperkuatnya. Selain itu, peningkatan itu tidak terlihat jelas. Tetapi menambahkannya sedikit demi sedikit, keinginannya secara bertahap melampaui orang biasa. Tapi saat ini, setelah mendapatkan teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir, dia hanya mengolahnya selama sebulan dan peningkatan kemauannya sebanding dengan tahun lalu. Tidak heran mengapa sangat sulit untuk menjadi master formasi pertempuran. Praktis tidak mungkin untuk membentuk Spirit of Battle Will dengan lebih dari 10.000 rune tanpa metode kultivasi apapun. Muchen menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, bahkan jika keinginannya kuat di masa depan, dia masih terjebak di depan 10.000 rune, belum lagi tentang dia yang berniat menjadi master formasi pertempuran. Di jalur seorang master formasi pertempuran, melewati pijakan adalah bagian tersulit. Sekarang aku telah memvisualisasikan penjara petir, aku hampir tidak berhasil dalam teknik visualisasi kesengsaraan sembilan petir. Di masa depan, saya hanya perlu menyempurnakan kehendak saya untuk menarik kesengsaraan petir. Selama saya berhasil melewati kesengsaraan pertama, akan ada dorongan besar untuk kemauan saya. Pada saat itu, belum lagi 10.000 rune Battle Will Spirit, bahkan 50.000 rune mungkin saja. Saat pikiran berputar di hati Mu Chen, hanya dengan memikirkan hari itu membuatnya penuh dengan harapan. 10.000 rune Battle Will Spirit saja tidak terkalahkan di bawah alam berdaulat kelas 7. Jika dia berhasil mencapai lebih dari 30.000 rune, bahkan mungkin seorang penguasa kelas 7 akan takut padanya. Secara alami, Mu Chen tahu bahwa dia mungkin masih memiliki proses pemurnian yang panjang sebelum dia mengalami kesengsaraan pertama. Namun, bagian tersulit, yaitu melangkah kepijakan, telah selesai, jadi praktis tinggal menunggu waktu baginya untuk melewati kesengsaraannya. Menjadi master formasi pertempuran telah membuat Mu Chen lebih percaya diri. Tidak hanya dia seorang master formasi pertempuran, dia juga seorang master arai spiritual. Keduanya berasal dari tempat yang sama di zaman kuno, jadi tidak ada kekurangan orang yang mengembangkan keduanya di masa lalu. Keberadaan mereka sangat mempesona, bahkan pada zaman kuno. Huf! Mu Chen menghirup udara dalam-dalam untuk menekan gelombang-begelombang di dalam hatinya. Dengan sedikit kemauan dari pikirannya, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit laut berdaulat, melihat pagoda hitam yang dengan tenang berdiri di depannya. Api keemasan berkobar di dalamnya saat api tersebut memurnikan asap biru yang tak henti-hentinya memasuki pagoda dan arus energi spiritual mengalir turun dari pagoda, bergemuruh saat memasuki laut berdaulat yang tak berujung di bawahnya. Selama satu bulan ini, pagoda sembilan lapis terus bekerja untuk memurnikan esensi energi spiritual dalam pelet asal jatuh. Itu memurnikannya tanpa mengenal lelah dan Mu Chen dapat merasakan bahwa dibandingkan dengan sebulan sebelumnya, energi spiritualnya jauh lebih kuat. Permukaan laut-laut berdaulat juga meningkat, menjadi lebih luas. Tingkat energi spiritual ini, tidak jauh dari alam berdaulat kelas 5. Sebuah cahaya melintas di mata Mu Chen saat dia merasakan energi spiritual di laut berdaulatnya di alam berdaulat kelas 4, hanya selangkah lagi dari alam berdaulat kelas 5. Tetapi bahkan jika saya menyelesaikan 20 ribu pelet asal jatuh, saya khawatir saya masih tidak akan bisa melakukan upaya pertama saya pada terobosan. Pikiran dengan cepat berputar di benak Mu Chen. Tak lama kemudian, dengan kemauan pikirannya, Mu Chen telah keluar dari kondisi kultifasinya. Sosoknya, yang tidak bergerak selama sebulan terakhir di dalam gua, perlahan membuka matanya. Asap biru pekat di dalam gua jauh lebih tipis karena diserap dan dimurnikan oleh Mu Chen. Selama sebulan terakhir, 20 ribu pelet asal jatuh juga telah dimakan secara bertahap olehnya. Mu Chen memandangi asap biru yang menipis, lalu tenggelam sejenak dalam pikirannya sebelum menepuk-nepuk gelang universal di pergelangan tangannya. Seketika, arus yang mengalir bersiul dan menyebar di dalam gua ini. Arus yang mengalir adalah tetesan cairan spiritual berdaulat yang tak terhitung jumlahnya. Menilai dari skalanya, setidaknya ada 100 ribu tetes. Jumlah cairan spiritual berdaulat yang dia miliki juga sangat banyak. Bahkan jika dia telah menghabiskan cukup banyak selama setahun terakhir, dia masih menimbun sebagian untuk dirinya sendiri untuk mencoba terobosannya. Dengan 100 ribu tetes cairan spiritual berdaulat, seharusnya cukup bagi Mu Chen untuk membuat terobosan. Gemuruh. Mu Chen dengan cepat membentuk beberapa segel, lalu sedikit membuka mulutnya. Seketika, arus cairan spiritual soverein bersiul saat mengalir ke dalam mulutnya. Langit telah terbelah di laut berdaulat saat banyak tetesan turun dari langit, sebelum menyembur ke pagoda sembilan lapis. Gemuruh. Seiring dengan tambahan jumlah besar energi spiritual dari cairan spiritual berdaulat, kecepatan pemurnian pagoda sembilan lapis mulai meningkat. Api emas berkobar dan memurnikan sejumlah besar energi spiritual sebelum menuangkannya ke dalam laut berdaulat, mengubahnya menjadi energi spiritual Mu Chen sendiri. Mu Chen menyaksikan pemandangan ini saat dia duduk di langit dan membentuk segel dengan tangannya. Dia mengedarkan seni pagoda besar dan pagoda sembilan lapis dengan keras bergetar dengan banyak naga yang terbang tanpa henti dari pagoda. Seluruh laut berdaulat bergetar dengan suara berdengung saat gelombang energi spiritual yang sangat besar bergulung-gulung di permukaan laut. Lapisan ombak saling tumpang tindi, menyerbu ke arah cakrawala. Seolah-olah mereka mencoba untuk memecah belenggu dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jalan seorang ahli berarti keberanian terhadap bahaya, mengabaikan diri mereka sendiri untuk mencapai titik yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu, mereka dapat menonjol di antara bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia dan menjadi kultifator di dunia seribu dewa. Dengan demikian, Mu Chen mulai mengumpulkan fokusnya dan menyempurnakan pelet asal jatuh dan cairan spiritual berdaulat dengan kekuatan penuh seiring berjalannya waktu. Wash! Wash! Di gunung terpencil ini, suara desis terdengar dari segala arah sebagai garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke arah langit sebelum bergerak ke kejauhan. Pada saat yang sama, berkas cahaya dengan skala yang sama terbang dari kejauhan, yang secara samar-samar membawa aura yang tidak menyenangkan. Pegunungan ini secara alami adalah tempat peristirahatan domain Great Haven Law. Kecuali bahwa mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa kultifasi Mu Chen akan berlangsung selama sebulan. Selama sebulan terakhir, mereka jelas telah tinggal di belakang untuk melindungi Mu Chen, kalau-kalau terjadi sesuatu selama kultifasinya. Tapi untungnya, setelah perjalanan mereka dari reruntuhan kematian, mereka telah memperoleh pelet asal jatuh dalam jumlah yang cukup. Jadi mereka tidak mengalami kerugian besar selama sebulan terakhir. Selain itu, ketika Mu Chen berkultifasi, para raja juga sesekali meninggalkan tempat ini untuk mencari reruntuhan untuk membunuh kebosanan mereka. Saat mereka menyapu reruntuhan, mereka juga memperhatikan informasi di Valen Battlefield. Jelas, seiring berjalannya waktu, kebrutalan perang perburuan ini secara bertahap telah terungkap. Selama sebulan terakhir, ada banyak sekali pertempuran brutal yang terjadi di Valen Battlefield. Pasukan-pasukan yang agak lemah dimusnahkan atau mereka telah meninggalkan Valen Battlefield, tanah yang brutal ini, setelah menderita banyak korban. Di antara pasukan-pasukan itu, ada juga beberapa pasukan terbaik yang telah membayar harga yang mahal dan harus pergi. Tentu saja, selain itu, konflik juga menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu, bahkan pasukan puncak pun ikut terseret ke dalamnya. Siapapun bisa merasakan secara samar-samar bahwa perang perburuan ini mungkin akan mencapai periode yang gila. Di mana bahkan kekuatan puncak memiliki risiko dimusnahkan. Di puncak gunung, sosok ramping menai netter berdiri dengan angin yang bertiup melawannya. Tatapannya tertuju pada puncak gunung yang tidak terlalu jauh, itu adalah gua yang tertutup rapat tempat Muchen berkultivasi. Sejak Muchen memasuki gua, tidak ada keributan selama sebulan terakhir. Jika bukan karena mereka samar-samar bisa merasakan getaran energi spiritual di dalam, mereka mungkin berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan kultivasi Muchen. Satu bulan bukanlah waktu yang singkat dalam perang perburuan. Jika bukan karena panen mereka yang melimpah dari reruntuhan kematian, mereka pasti sudah tertinggal dari satu bulan menunggu ini sendirian. Wosh! Desiran angin bergema saat banyak sosok muncul di samping sembilan netter, raja lainnya. Mereka melihat ke lokasi pengasingan Muchen dan mengerutkan alis mereka. Rajamu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Nine netter menggelengkan kepalanya dengan lembut sambil tersenyum pahit. Jelas, waktu kultivasi Muchen agak melebihi ekspektasi mereka. Haha! Berkultivasi begitu lama, dia pasti memiliki hasil panen yang cukup bagus. Sepertinya setelah pengasingan ini, kekuatan rajamu akan mengalami peningkatan besar. Raja Elang Darah, di sisi lain, dengan santai tersenyum. Meskipun kami tidak memiliki terlalu banyak panen dalam sebulan terakhir, kami berhasil beristirahat dan menghindari atmosfer yang menjengkelkan di Valen Battlefield. Tapi jika kita bertemu dengan pavilion ilahi, yang sedikit ganas pada saat ini, itu akan sedikit merepotkan. Raja Pedang Spiritual berkata, mendengar kata-kata, pavilion ilahi, ekspresi para raja tanpa sadar membeku. Setengah bulan yang lalu, pavilion ilahi bertemu dengan puncak Miriat Sein, yang juga merupakan kekuatan puncak. Untuk merebut reruntuhan kelas satu, kedua belah pihak bertarung dan hasilnya membuat semua orang terkejut. Sang jenius battle wheel dari Miriat Sein Peak dikalahkan oleh Zantai Liuli dari pavilion ilahi. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi setengah dari pasukan elitnya juga gugur dalam pertempuran. Mereka juga memiliki ahli alam berdaulat kelas enam yang tewas karena pertempuran, itu adalah pertempuran yang tragis. Pertempuran itu benar-benar meningkatkan nama Zantai Liuli. Sedemikian rupa sehingga bahkan Fang Yi, yang merupakan penguasa rekor naga Phoenix, menjadi pucat jika dibandingkan. Zantai Liuli pasti berhasil menjadi master formasi pertempuran. Sembilan neter dengan sungguh-sungguh berkata, jika tidak demikian, maka dia tidak akan bisa mengalahkan seorang jenius battle wheel dengan mudah. Wajah raja pembelah gunung dan yang lainnya sangat serius. Menghadapi seorang master formasi pertempuran yang mengendalikan pasukan elit, bahkan mereka yang memiliki kekuatan alam berdaulat kelas enam akan sangat ketakutan. Dikatakan bahwa Fang Yi telah mencari jejak kita. Sepertinya mereka akan membalas dendam atas dendam sebelumnya. Kita harus tetap tenang untuk saat ini. Nine Neter berkata dengan lembut, kita hanya perlu menunggu sampai Muchen keluar dan kita bisa keluar untuk bergabung dengan yang lain dan menunggu perintah penguasa domain. Raja pembelah gunung dan yang lainnya menganggupkan kepala. Memang, dengan momentum pavilion ilahi saat ini menjadi lebih ganas, selain Zantai Liuli, yang telah menjadi master formasi pertempuran, mereka mungkin hanya bisa menunggu sampai Muchen keluar sebelum mereka menghadapi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menahan pedang partai pavilion ilahi. Boom! Saat pikiran beredar di kepala mereka, tanah ini tiba-tiba, sedikit bergetar, yang menyebabkan para raja terkejut dan mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka untuk melihat gua yang tertutup rapat dengan kaget. Mereka dapat merasakan energi spiritual yang sangat agung mengalir keluar dari dalam gua, mirip dengan letusan gunung berapi. Gelombang energi spiritual itu jelas milik Muchen. Setelah mengasingkan diri selama sebulan, akhirnya ada tanggapan darinya. N. Bab 900 Master Formasi Pertempuran 10.000 Rune Gemuruh Pegunungan terpencil itu tiba-tiba bergetar halus. Terutama asal getarannya, yang sangat bergetar dengan batu-batu besar yang jatuh dari puncak gunung, menghancurkan lubang di tanah. Ketika para raja melihat pemandangan ini, wajah mereka berseri-seri dengan sukacita. Itu karena pada saat yang sama dengan getaran itu, mereka merasakan getaran energi spiritual yang tiba-tiba menjadi ganas di dalam gua. Muchen secara alami adalah asal mula getaran itu. Setelah sebulan mengasingkan diri, energi spiritual Muchen kembali aktif. Selain itu, dilihat dari kekuatan getarannya, itu lebih kuat dari sebulan yang lalu. Dia akhirnya keluar. Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya merasa sangat lega. Jika Muchen masih belum keluar, maka mereka mungkin harus membangunkannya dengan paksa atau mereka akan tertinggal dalam perang perburuan. Boom! Frekuensi getaran meningkat dan pada akhirnya, retakan menyebar dari gunung, menutupi seluruh gunung hanya dalam selusin tarikan napas. Di dalam gua, gelombang energi spiritual menjadi semakin dahsyat dan ketika mencapai batasnya, itu seperti letusan gunung berapi. Boom! Puncak gunung meledak dengan pilar cahaya energi spiritual yang membumbung tinggi beberapa ratus kaki ke angkasa, menembus awan. Pilar cahaya tersebut dapat dilihat dari mana saja dalam jarak beberapa ratus mil. Saat pilar energi spiritual berdiri di antara langit dan bumi, gelombang energi spiritual menyebar, menyebabkan ruang angkasa bergetar bersama mereka. Sembilan nether dan yang lainnya menatap pilar energi spiritual, lalu mereka tiba-tiba harus menyipitkan mata mereka sebelum melihat siluet ramping di pilar cahaya. Gelombang energi spiritual yang menakjubkan datang dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual ini, wajah raja pembelah gunung dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Rajamu benar-benar menerobos ke alam berdaulat kelas 5. Mereka awalnya mengira bahwa Muchen sedang berkultivasi untuk menjadi master formasi pertempuran dan tidak menyangka yang terakhir benar-benar berhasil menerobos alam kedaulatan kelas 4 ke alam kedaulatan kelas 5 hanya dalam satu bulan. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara tingkat keempat dan kelima, ada kesenjangan yang sangat besar di antaranya. Ambil contoh domain Great Haven Law, misalnya. Siapapun yang bisa mencapai alam berdaulat tingkat kelima dapat dianugerahi gelar raja dan penguasa tingkat keempat hanya bisa mendapatkan sebuah kota untuk menjadi penguasa kota yang ditempatkan untuk menjaga suatu wilayah. Perbedaannya sangat jauh di antara keduanya. Penguasa kelas 5 akan memiliki kualifikasi untuk dianugerahi gelar raja, meskipun Muchen telah membuktikan fakta itu dengan kekuatannya. Dalam kekuatan apapun di wilayah utara, penguasa kelas 5 dapat menerima perlakuan yang tinggi. Tidak heran mengapa dia berkultivasi untuk waktu yang lama. Raja pedang spiritual menghela nafas. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak merasa satu bulan itu lama. Itu karena ketika mereka melakukan terobosan ke alam berdaulat tingkat 5, waktu yang mereka habiskan tidak hanya sebulan. Di bawah seruan mereka, pilar cahaya energi spiritual perlahan-lahan melemah dan menghilang. Siluet ramping muncul di langit dengan rambut hitamnya berkibar, terlihat agak bebas dan tampan. Pada saat ini, mata Muchen yang tertutup rapat berangsur-angsur terbuka untuk melihat pegunungan hijau subur dan sosok-sosok yang sudah lama tidak dia lihat dan merasa rileks dengan lembut di dalam hatinya. Meskipun hanya sebulan, karena fakta bahwa dia telah memupuk kemauannya, dia merasa bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Muchen menekan emosi itu di dalam hatinya, sebelum berbalik dan mendarat di puncak gunung tempat sembilan neter dan para raja berdiri, lalu dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada agak menyesal, maaf telah membuat semua orang menunggu. Awalnya, dia mengira bahwa dia hanya membutuhkan setengah bulan untuk pengasingan ini, tetapi dia tidak tahu bahwa sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Jika itu adalah waktu yang lain, itu akan baik-baik saja, tetapi mereka saat ini berada dalam perang perburuan yang sangat berbahaya. Mungkin banyak hal yang telah terjadi selama sebulan terakhir. Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya tersenyum dan melambaikan tangan setelah mendengar pidato Muchen dan menyelidiki, Raja Mu telah melangkah ke alam berdaulat kelas 5. Meskipun mereka sudah merasakannya, mereka masih membutuhkan konfirmasi. Muchen menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Ketika Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya menerima konfirmasi Muchen, mereka menghembuskan napas tak terkendali. Bagaimanapun, ketika Muchen tiba di domain Great Haven Law, dia baru saja mencapai alam berdaulat. Namun dia telah menjadi penguasa kelas 5 dalam waktu kurang dari 2 tahun, itu adalah kecepatan kultivasi yang mengejutkan. Jika itu adalah orang lain, akan sulit bagi mereka untuk mencapai alam berdaulat kelas 2 dalam 2 tahun. Tapi Muchen adalah variabel yang meninggalkan banyak orang jenius. Kalau begitu, apakah kamu seorang master formasi pertempuran sekarang? Nine Neter mengedipkan matanya sambil tertawa kecil. Dia mengajukan pertanyaan yang lebih penting. Meskipun seorang penguasa kelas 5 sangat kuat, dan dengan berbagai cara yang dimiliki Muchen, tidak banyak orang di alam penguasa kelas 5 yang bisa menghadapinya. Sedemikian rupa sehingga Muchen bahkan mungkin berani menghadapi penguasa kelas 6 dengan kekuatannya sendiri. Tapi yang jelas, dalam situasi saat ini, kekuatan seorang master formasi pertempuran lebih kuat dari kekuatan Muchen di alam berdaulat kelas 5, yang bisa dilihat dari penampilan Zantai Liuli baru-baru ini. Ambil kekuatan puncak seperti puncak Myriad Sein, misalnya. Tidak hanya jenius battle will mereka yang terluka parah dalam konfrontasi mereka dengan pavilion ilahi, pasukan elit mereka juga menderita banyak korban sampai-sampai ada Soverein kelas 6 yang binasa dalam pertempuran itu. Semua itu karena Zantai Liuli menjadi master formasi pertempuran. Jadi bisa dilihat betapa kuatnya seorang master formasi pertempuran dalam Perang Perburuan. Mendengar pertanyaan 9 Neter, Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya menatap Muchen dengan mata berseri-seri. Jelas, mereka juga sangat penasaran dengan pertanyaan itu. Meskipun seorang penguasa kelas 5 sangat kuat, dalam pertempuran berskala besar seperti Perang Perburuan, itu jelas tidak akan memiliki dampak yang menentukan. Hanya master formasi pertempuran yang bisa menggabungkan pasukan elit dari pasukan puncak mereka dan melepaskan kemampuan bertarung yang lebih kuat. Muchen menatap mata mereka yang berseri-seri dengan sedikit senyum. Dia tidak berbicara tetapi mengarahkan pandangannya ke arah 5 pasukan di Pegunungan. Boom! 9 Neter dan yang lainnya menatap mata Muchen dan tiba-tiba merasa bahwa mata Muchen telah berubah menjadi cemerlang. Mereka kemudian merasakan badai yang tak terlihat meledak dari tubuh Muchen. Gemuruh. Badai tak terlihat meletus, menyebabkan ruang begelombang pada saat yang sama dan wajah para raja berubah drastis. Itu karena mereka merasakan sakit yang menyengat di bagian tengah alis mereka dari kekuatan tak terlihat itu. Energi itu tidak berbentuk, tanpa wujud, dan sangat misterius. Ini adalah energi unik yang dimiliki oleh master formasi pertempuran. Tatapan Sembilan Neter dan para raja berkedip-kedip. Mereka adalah ahli dengan pengalaman berat, jadi mereka secara alami mengetahui beberapa informasi mengenai Battle Formation Masters. Dikatakan kalau seorang master formasi pertempuran dapat mengandalkan kekuatan unik ini untuk menggabungkan kehendak pertempuran pasukan. Meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang kekuatan itu, mereka bisa merasakan kalau kekuatan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan tak terlihat itu secara alami adalah kekuatan kehendak Mu Chen. Mu Chen berdiri di langit dengan rambut berkibar tertiup angin. Saat keinginannya tersapu, itu praktis masuk ke dalam lima pasukan. Pada saat yang sama, para prajurit dari lima pasukan semuanya mendengar suara yang bergema di dalam pikiran mereka. Keluarkan kehendak pertempuranmu. Itu adalah suara yang tenang tetapi mengandung prestise yang tak terlukiskan. Sampai-sampai kelima pasukan itu bahkan tidak meminta penegasan dari komandan mereka dan tanpa sadar mengeluarkan kehendak bertempur mereka. Gemuruh. Lima battle wheels yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit dari pegunungan dan melayang di atas lima pasukan. Mata Mu Chen bersinar saat dia melihat lima lonjakan battle wheels dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Boom. Boom. Lima samudera besar battle wheel bersiul dan raungan yang menyebabkan langit bergetar bergema. Lima roh besar kehendak pertempuran telah terbentuk di atas samudera kehendak pertempuran juga. Roar. Lima roh pertempuran wheel berdiri di atas langit, raungan mereka menyebabkan getaran di langit. Rune menyilaukan yang lebih kuat dari sebelumnya menyebar di tubuh mereka. Sembilan nether dan para raja agak terkejut saat melihat pemandangan ini. Di masa lalu, meskipun Mu Chen dapat membentuk battle wheel spirits dari lima pasukan, itu tidak sejalami saat ini. Sebelumnya, dia hanya melambaikan tangannya sebentar untuk membentuk roh kehendak pertempuran. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka amatir tentang battle wheel, mereka bisa mengatakan bahwa lima battle wheel spirit jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Battle wheel, berkumpul. Boom. Lima roh battle wheel yang sangat besar membumbung ke langit dan berbenturan bersama. Dalam sekejap tabrakan itu, battle wheel yang dahsyat menyebar dalam gelombang kejut, mendatangkan malapetaka dan menyebabkan retakan besar muncul di gunung-gunung di sekitarnya karena getaran. Sembilan nether dan yang lainnya telah memusatkan pandangan mereka pada bola cahaya yang menyilaukan dari battle wheel dengan battle wheel yang tak terbatas tanpa henti bergelombang di dalamnya. Muchen juga telah menggunakan cara ini di masa lalu, tetapi dia hampir tidak berhasil mencapainya. Gemuruh. Bola cahaya battle wheel bergelombang, menyebabkan getaran di langit. Di bawah tatapan mereka yang dipenuhi dengan keterkejutan, sebuah tangan besar berukuran sekitar seribu kaki perlahan-lahan terbentuk di dalam bola cahaya. Tangan itu dipenuhi dengan rune yang padat dan sebuah gelombang yang menakutkan menyebar. Gelombang kehendak pertempuran menyebabkan seseorang sekuat raja pembelah gunung mengalami perubahan drastis dalam ekspresinya. Huff. Muchen melihat ke arah tangan besar di bola cahaya dan kemudian dengan lembut meludahkan seteguk udara sebelum perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Itu karena jumlah rune di tangan besar itu telah melebihi 10 ribu. Itu juga berarti bahwa Muchen akhirnya mencapai 10 ribu rune, secara resmi melangkah ke pijakan master formasi pertempuran dan telah menjadi master formasi pertempuran 10 ribu rune yang asli. N.